Dia jenis rambutnya, lurus. Lo tau nggak? Mada-mada rambut ini kayak gimana? Nggak? Tau nggak? Nggak tau? Satu, dua, tiga. Lempar! Nah... Oke, teman-teman, balik lagi sama gue, Jule. Dan hari ini kita ada di Cupboard Challenge episode yang ketiga. Dan sekarang gue lagi ada di Jules Herstylist. Barbershop punya gue yang ada di Kabupaten Bekasi. Tepatnya itu di Tambun. Di samping gue, sekarang gue udah menyiapkan permainan. Ini namanya Dart. Kita nggak akan main Dart kayak profesional gitu. Cuma di sini kita lihat ada nomernya. Dan di sini nomer itu tersedia model-model rambut. Jadi nanti modelnya akan memainkan Dart ini. Dan ketika dapetnya misalnya nomer satu. Berarti potongan yang akan didapatkan modelnya itu potongan yang ada di sini sesuai dengan nomernya. Nomer satu di sini ada side part. Kita bisa lihat di sini ada 20 model rambut. Dari yang mulai tren saat ini. Ada tren-tren sebelumnya. Ada juga yang lumayan unik-unik kayak bow cut. Ini potongan mangkok. Model-model kayak dulu itu ada Beatles, Changchuters nih. Di sini ada baskat. Baskat itu biasanya dipakai militeri. Dia botak rata. Di sini ada elephant trunk. Elephant trunk itu model rambut yang... Biasanya dulu dipakai anak-anak Rokabili. Yang dia tuh kayak belalai gajah. Dia kayak muter ke depan gitu kayak belalai gajah. Biasanya dipakai siapa ya? Artis yang pakai itu dulu ada vokalisnya... Artic Monkey. Siapa namanya? Alex Turner. Dan di bawah-bawah sini juga ada gabungan. Ada crop mulet. Ada sideswap with mulet. Ada koma with mulet. Ada fauks with mulet. Dan nomor 18 ini spesial. Potongan kayak biasa. Jadi kayak biasa itu maksudnya gimana? Kayak biasa itu adalah modelnya itu bebas memilih potong model apa aja. Si model bebas memilih gaya rambut. Intinya begitu. Jadi kalau dia dapet nomor 18 itu akan bebas dia sesuai apa yang dia inginkan. Oke? Ngerti ya? Jadi kita langsung aja panggil modelnya. Ya oke teman-teman. Jadi kita udah dapet modelnya. Dan dia sebenarnya rambutnya nggak terlalu panjang. Ini medium ya. Dia jenis rambutnya lurus. Agak bengkok sedikit tapi ya. Agak ikal sedikit banget tapi. Tapi pada dasarnya rambutnya itu lebih ke lurus. Lu ngerti nggak tadi apa yang gue sampaikan? Ngerti. Namanya siapa? Namanya Pian. Pian. Namanya Pian. Lu tau nggak model-model rambut ini kayak gimana? Nggak. Tau nggak? Nggak tau. Nggak tau. Yang lu tau ada nggak? Dari 20 model rambut ini yang lu. Oh iya model-model rambut ini kayak gini. Tau nggak? Belum tau. Side part gitu pompador nggak tau? Mohak. Side mohak to blog nggak tau. Lu tinggal di mana? Nggak tau. Hah? Nggak ada internet di tempat lu. Nggak ada. Oke. Pokoknya nantinya. Intinya. Kalau lu dapet yang disini nanti akan kita kasih tau gambarnya bagaimana. Nanti lu bakal memainkan ini. Gue kasih 3 kali percobaan. Abis itu 1 kali yang akan pasti untuk model ini. Ngerti ya? Oke. Langsung aja kita ke permainan. Ya oke teman-teman. Jadi disini gue kasih 4 panah. Apa nih namanya? 4 panah lah pokoknya ya. Ini yang hijau buat dia belajar dulu. Dan ini 1 yang akan jadi model yang pastinya. Oke. Pian langsung coba dulu. Disini. Agak jauhan. Jangan dekat-dekat. Lu tau nggak? Nomor 18 itu lu boleh pilih model apa aja. Jadi bebas. Nah kalau lu bisa ke nomor 18 lu beruntung berarti. Oke silahkan. Tiga. Oke. Lagi. Sepuluh tadi. Yuk lagi. Dua puluh. Berarti bisa ya? Maksud gue dia bisa nggak kemana-mana. Nggak ke tembok. Nggak kemana gitu. Jadi pas di papannya. Jadi langsung kita kasih peluru yang merah. Peluru yang merah. Apa? Panahan yang merah. Oke teman-teman kita langsung lihat dia pilih model yang mana. Semoga sesuai dengan model yang dia inginkan. Oke. Langsung. Eh tadi begini satu lagi ya. Yuk. Nomor berapa tuh? 13. Hah? 13. Ah 13. Ya oke teman-teman. Jadi nomor 13 itu Vauxhall. Dan kita udah melakukannya di episode kedua. Dan menurut penonton yang ada di sini. Kita akan ulang. Agar modelnya itu beda sama video sebelumnya. Oke. Jadi ini yang tadi tidak jadi. Kita ulang lagi. Kita kasih kesempatan satu kali lagi. Untuk pian memilih model rambut. Oke. Langsung aja. Munduran dikit. Kira-kira lu pengen nomor berapa sih? Dari nomor deh. Dari nomor. Dari nomor. Lu suka nomor berapa gitu? 14. 14. Dari nomor lu suka nomor berapa? Yang mana aja kita. Yang mana aja kita? Yaudah lah. Yang mana aja dah. Oke. Siap? Oke siap? Ya. Sudah siap belum? Satu. Dua. Tiga. Lempar. Ini beda nih. Ini agak nomor berapa tuh? Kita lihat. Nomor berapa? Nomor tujuh ya? Iya. Kita kalau disini dari garisnya. Dia menyentuh. Yang merah ini di nomor tujuh. Langsung kita lihat sini. Nomor tujuh mana? Oh ini. Nomor tujuh adalah. Quiff. Ini sih ya. Potongannya gak beda-beda. Gak beda-beda jauh nih sama. Sama Vox nih. Bedanya. Ini potongannya sebenarnya habis sama. Tapi polanya itu harusnya beda sama Vox ya. Kalau Vox itu dia lebih agak runcing. Dan lebih ke atas. Nah kalau quiff. Agak ke samping gitu. Dikit. Cuman tetap secara keseluruhan. Potongan polanya itu ke atas juga. Dan disini gue bakal ngundang temen gue lagi. Ya disini ada Dio namanya. Dio itu bekerja di tempat gue yang. Bukan tempat gue sih. Ada tempat namanya jelas juga. Tapi yang dijadi mulia. Itu berapa lama? Yuk nyukur. Hampir 6 tahun. Hampir 6 tahun. Ya jadi di konten cukur challenge ini. Itu bukan gue yang cukur. Tujuan gue itu menchallenge anak-anak gue. Yang kerja di tempat gue. Biar mereka bisa bereksplorasi. Model-model rambut. Jadi si model-model rambut ini nanti bakal kita jadiin referensi. Apakah di tahun-tahun mendatang. Potong-potongan yang ada disini itu bisa jadi tren apa enggak. Tahu gak yuk potongan kuih? Tahu. Ya jadi potongan kuih itu gak jauh dibedah sama Vaux. Cuman kuih itu dia bedanya agak nyamping. Dan pola potongnya itu lebih. Ini misalnya kepala bulat nih. Ini kepala nih. Pola potongnya itu dia begini nih. Bagian depan harusnya lebih panjang. Bagian belakangnya itu lebih panjang. Begitu. Oke. Teman-teman. Apakah Dio berhasil menyelesaikan tantangan ini? Apakah si modelnya itu bakal menjadi berubah? Menjadi ganteng? Dari yang tadinya anak indi. Anak kopi, anak senja. Anak sore. Anak sore. Apakah dia bisa menjadi anak habis? Langsung aja kita eksekusi. Lu udah berapa lama gak potong? Baru ada 7 bulan. 7 bulan? Kenapa gak potong? Gak apa-apa. Lagi males aja. Lagi males aja. Jadi tadi siapa yang ngawarin? Lu untuk menjadi model? Lihat di IG sih. IG-nya sih di panci. Oh, di IG panci dulu. Terus baru lu WhatsApp? Iya, ngabarin. Ngabarin? Lu biasanya potong di mana? Terakhir potong di mana? Nama bocah sih. Nama bocah? Bocah mana? Nama temen. Temen? Iya. Oh, temen-temen lu ada yang bisa potong ya? Ada. Oke. Jadi selama ini lu gak pernah potong yang... Aneh-aneh juga ya. Rapihin, mendekin aja ya. Oke, Yoke. Gimana, Yoke? Aman gak? Aman sih. Cuman bagian sampingnya ini agak tipis karakter rambutnya. Oh, bagian sampingnya agak tipis? Agak tipis. Paling gue taper aja sih. Iya, bagian samping dibikin taper. Taper itu tidak terlalu tipis sampingnya. Kalau fade sampai nol. Tipis banget sampingnya. Langsung sampai ngerjain. Kita ngobrol-ngobrol sedikit. Oke, temen-temen. Buat kalian yang mau menjadi modelnya, silahkan langsung DM di Instagramnya Jules Health Stylist. Nanti akan diteruskan oleh admin. Syaratnya itu, yang pertama rambutnya gondrong. Terus yang kedua minimal ada masalah rambut. Misalnya kalian punya masalah kayak... Sio, apa sih penyakit yang itu tuh? Psoriasis ya? Psoriasis. Iya, yang ketombian banyak banget gitu. Atau kulit kepalanya merah-merah. Atau bekas luka. Iya, atau bekas luka. Nanti kalau yang model-model kayak gitu, itu bakal kita jadiin untuk eksperimen. Apakah bisa kita hilangkan dengan produk atau bahan-bahan alami. Nah, kalau untuk model Cukur Challenge itu syaratnya rambutnya gondrong, panjang, minimal sebahu. Dan mau dipotong model apapun. Lokasi syutingnya itu di Bekasi. Bisa di sini, di Jules Health Stylist. Atau enggak di tempat gue yang di kamar Cukur. Nah, buat kalian yang mau potong di sini, di Jules Health Stylist. Itu langsung aja follow Instagramnya ada di deskripsi. Nanti infonya semua ada di sana. Tempatnya itu di Kabupaten Bekasi, di Tambun. Harga di sini masih terjangkau. Itu sekitar Rp50.000. Ya, oke teman-teman. Jadi udah di parting. Kita langsung aja lihat proses pengerjaannya Dio. Terima kasih telah menonton! 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 17 cm karena ukuran guard ini nggak ada yang cm semuanya pakai milimeter ini 0, milimeter nomor setengah atau kan nyebutin nomornya ini nyebutin nomornya clipper aja misalnya nomor satu bang sampingnya nomor dua kalau fade itu gradasinya dari nol dari bener-bener tipis kulit nggak ada rambut sama sekali gitu oke jadi menurut kalian gimana hasilnya Dio untuk tantangan kali ini kalau emang bagus cocok silahkan komen kalau memang tidak bagus juga komen itu buat masukkan ke dia kedepannya dan kita bakal bakal cari referensi lagi untuk tahun mendatang apakah model ini tetap relevan di tahun-tahun mendatang atau nggak gitu jadi buat kalian yang pengen potong begini ini bilang namanya quiff sampingnya teper teman-teman sekian video kali ini terima kasih yang udah nonton sampai di akhir acara ini buat kalian yang pengen potong di julesar stylist langsung aja follow instagramnya ada di deskripsi jangan lupa follow juga diyo at soebadiosastro ya ada di bawah sini dan buat kalian yang mau potong sama gua jadwal gua itu ada di Jakarta dan Bekasi follow instagram gua semua info ada di sana alamat harga cukur terus cara booking cara bayar transfernya kemana pokoknya semua infonya ada di instagram gua silahkan follow aja terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya komen di bawah sekali komen di bawah potongan apalagi yang harus ada di pilihan ini yang masih kurang ya masih kurang nanti gua bakal bikin versi yang lebih uniknya ini versi yang waras-warasnya ya ada sedikit yang unik cuman nggak banyak nanti bakal gua bikin yang bener-bener semuanya itu potongan yang yang aneh-aneh gitu tapi gua butuh masukan kalian jadi silahkan komen di bawah terima kasih sampai jumpa dan jangan lupa sisiran selamat menikmati